Ayo what's up guys, beli lagi dengan aku Dendari Dan di video kali ini aku mau mereview Xiaomi Redmi Note 8 Pro HP ini udah aku pake selama kurang lebih 2 mingguan Dan ini adalah kelebihan dan kekurangan menurut aku saat menggunakan HP ini Gak usah lama-lama kita langsung saja menuju ke videonya Dimulai dari layarnya HP ini menggunakan layar IPS dengan resolusi Full HD Tapi ini layarnya menurut saya udah bagus banget teman-teman Dengan ukuran layar sebesar 6,5 inch Dan layar ini udah full display teman-teman Tapi di bagian atas ini masih ada notch kecil ya wajar lah Dan yang saya suka dari desain Note 80 sekarang Daripada Note 7 kemarin Ini basul bawahnya udah semakin tipis teman-teman Ini udah mendekati HP-HP Flexi zaman sekarang Oke mantap lah Dan dari desainnya ini sangat-sangat mainstream Iya kayak HP-HP kebanyakan Bagian belakangnya ada melengkungnya gini Mirip-mirip seperti merek-merek lain Terus kameranya ada 4 sekarang bagian belakang ini Ada kelihatan ada 4 Tapi yang saya ngetes Saya ngetes ini kok kamera makronya ada disini ya Ini mumpil sendiri di bagian kiri Menyatu dengan flashnya Tapi mungkin kalau ini dikasih 4 itu aneh mungkin ya temen-temennya Dan bagian bawah ini ada logo Redmi Terus ini di bawah kamera ada tulisan 64 Mbps AI Super Camera Terus di bagian atas masih tetap ya gederasi Redmi yang saya suka ini Ada infrared buster Ini sangat penting banget teman-teman untuk saya Karena saat saya kelihatan remote TV Saya bisa menggunakan HP ini untuk menggantikan remote tersebut Mantap ini lah user interface nya simple Kita tinggal tambahkan remote Tambahkan TV Terus cari nama Langsung kita bisa memakainya Di bagian bawah ini Ini fitur yang menurut saya yang sangat penting Karena saya masih suka memakai headset Tapi udah ditinggalin ada banyak-banyak lain Lubang port jack audio teman-teman Karena saya itu punya banyak-banyak beberapa headset sih Yang masih memakai jack audio dan itu masih sering saya pakai Terus bagian kiri ada tempat lubang sim Ini simnya hybrid teman-teman Jadi kalian tidak bisa memakai dual sim Dengan microSD Jadi kalian harus memilih antara dual sim dengan microSD Atau satu sim memakai microSD Kalau saya sih jarang memakai microSD Karena ini internalnya udah Yang 128GB Kita bahas performance nya HP ini menggunakan Ini kenapa ya kalau Xiaomi sekarang pakai mediatek Tapi percayalah teman-teman Ini mediatek yang bagus Gak kayak prosesor mediatek-mediatek zaman dulu Ini menggunakan mediatek helio G90T Dengan fabrikasi 12nm Dan GPU Mali-G76MC4 Ini GPU nya mirip sama yang digunakan dengan Huawei P30 Pro Bayangkan tuh HP yang berlasan juta Dipakai GPU nya di HP 3 jutaan Mantap banget ini Xiaomi Dan HP ini juga udah didukung Kulik sistem Katanya Xiaomi sih gitu Tapi Menurut pemakaian saya sih Ini udah saya pakai main game Agak lama gitu Suhunya akan anget teman-teman Hanya anget aja sih Gak sampai panas yang penerlebihan Jadi saya sarankan kalian Untuk memakai casing Yang ada di dalam box Biar Suhu hangatnya Lebih Tidak terasa Dan untuk daya baterai nya HP ini menggunakan Kapasitas 4500 mAh Wow mantap banget itu teman-teman Ini bisa dipakai seharian full Kalau kalian tidak gamer Cuma pengguna sosmed Ini bisa seharian full Bahkan Saya pernah pakai Seharian penuh Besoknya ini masih ada Karena saya Makaian cuma Whatsapp Dan IG Itu jarang game saya Tapi kekurangannya Kalau kalian pakai game Ini baterai nya itu akan Lumayan Sedikit boros Yang gak boros Boros banyak Si intinya Baterai nya akan lebih cepat Habis dibandingkan Kalian cuma buat sosmed aja Tapi gak usah keapatir Karena di dalam box Udah ada charger Bawaan yang Beroutput 18V Jadi jika HP ini Kehabisan baterai pun Dicas dari 0 Sampai 100% Itu Memakan waktu Itu cuma Sekitar 2 jam aja Itu Itu termasuk Cepat teman-teman Karena baterai nya ini 4500 mAh Bayangkan Dari 0 Sampai 100% Selama 2 jam Udah full Terus Kualitas speaker nya Speaker nya masih Mono ya Teman-teman Masih ada 1 Tapi ini output nya Kenceng kok Ini kalian bisa dengar sendiri Volume full Rami 80 Sampai jumpa Dan ini merupakan Contoh hasil dari kameranya Kemarin saya udah beberapa kali Memfoto dalam video Untuk hasilnya Silahkan kalian lihat sendiri Berikut ini Deman-deman Dalam kondisi Cahaya bagus Kameranya mantap Dan demikas nya lumayan Tapi entah kenapa tuh Kameranya ini tuh Kelihatan Pucat gitu Teman-teman Jadi untuk kalian Yang cewek-cewek Mungkin yang suka Hobi foto-foto Dan hasilnya langsung bagus Mungkin ini gak cocok Untuk kalian Tapi kalau kalian Orang yang suka Mengedit Foto terlebih dahulu Terus di output Di sosmed Ini sangat cocok Teman-teman Karena Warnanya itu natural Detailnya itu Dapat Nah ini Dapat 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 selamat menikmati dan ini adalah fitur yang menurut saya killer HP ini sudah mengadopsi fitur NFC jadi ini adalah HP Redmi pertama yang menggunakan fitur NFC karena fitur NFC ini sangat penting karena zaman sekarang itu sudah banyak banget tempat-tempat, toko-toko yang menjual sesuatu itu tidak menggunakan uang cash lagi jadi ternyata mereka tinggal scan, scan, scan gitu jadi kalau kita memakai HP ini kita bisa langsung ngecek langsung menggunakan HP yang tinggal ditempel di kartu, langsung keluar bahkan kita bisa mengisi juga disitu jadi kita gak boleh dapat-dapat keluar-luar terutama kartu Itol itu sangat sering juga ini adalah beberapa hal yang saya tidak suka menggunakan HP ini adalah yang pertama desainnya gak tau kenapa ini desainnya itu benar-benar mainstream banget teman-teman seperti HP kebanyakan jadi kita kalau beli HP ini ya terpaksa kita bakal punya desain yang sama kayak HP-HP yang lain yang berlain di pasaran terus yang kedua adalah bom kameranya teman-teman ini benar-benar sangat-sangat besar bomnya nah sampai-sampai kalau kita taruh di meja itu bayang-bayang teman-teman terus juga yang ketiga adalah slot microSD-nya ini hybrid jadi kita tidak bisa memakai dual SIM dan menggunakan kartu microSD kesimpulannya apakah HP ini rekomendit? menurut saya sangat rekomendit dengan harga Rp 3 jutaan kalian dapat HP dengan RAM 6GB indera 128GB dan terus ini juga solid banget kode belakang terbuat dari kacat sudah dilatihkan dengan corning Gorilla Glass terus juga HP ini menggunakan LFC kameranya bagus baterinya badak ngecasnya juga cepat buat game juga sangat-sangat mantap teman-teman ini performanya sangat lancar bahkan skor Android HP ini itu mencapai 280 ribu poin bayangkan HP 3 jutaan sudah memiliki performa yang mirip-mirip HP 10 jutaan tapi yang bikin kalian adalah HP ini jadi sangat goyuk teman-teman ini kemarin tuh saya dapat flash sale itu dapatnya warna gini harusnya saya tuh suka warna yang item terus sambil-sambilnya warna gini tapi tidak ada apa teman-teman jadi kalau kalian mau boleh HP ini terpaksa kalian membeli dengan harga di atas harga flash sale dari Xiaomi tapi masih worth it teman-teman karena harganya tik mungkin di kontor-kontor sekarang tuh selesai ya 200-300 lah tapi sekarang garasi resmi terus performanya mantap oke lah jadi segitu aja teman-teman untuk review HP Xiaomi Redmi 8 Pro ini terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir maaf kalau reviewnya masih acak-acakan karena saya masih menyesuaikan untuk belajar menjadi seorang reviewer yang baik terima kasih udah nonton kalau kalian suka ya silahkan like kalau nggak suka ya silahkan cakap apa-apa kalau mau suka ya monggo kalau nggak ya nggak apa karena saya juga nggak maksa saya bikin video karena saya suka terima kasih udah aman dalam video ini and goodbye ada iPhone nih review nggak ya hmm bagus ya ini lebih bagus dari Redmi ya pastilah harganya puluhan juta boy ya 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 ya